Pemirsa kondisi parit primer yang berada di SK10 RT12 Dusun 3 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saat ini dangkal dan warga sekitar kawasan tersebut pun berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan dengan mendalamkan serta membersihkan parit yang sepanjang kurang lebih 2 km tersebut. Beginilah kondisi dan keadaan saluran parit yang berada di SK10 RT12 Dusun 3 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang tampak dangkal dan juga semak karena ditumbuhi rerumputan sehingga hal itu mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan air bersih dan layak. Saat ini warga setempat masih memanfaatkan air tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci dan juga mandi. 10 tahun lebih bahkan untuk parit ini tidak adanya aktivitas penggalian dan pemeliharaan pun tidak ada, mandi itu sudah tidak layak lagi. Masalahnya sekarang ini warga kami juga sudah banyak yang kena pihak kulit, itulah makanya kami mohon kepada pelatih pemerintah, kepada imitasi yang terkait, kalau bisa, apasih juga untuk melakukan pendalian supaya aliran air yang sekarang ada itu, sekarang jadi lancar lah. Diungkapkan oleh Iwan selaku Ketua Rukun Tetangga setempat bahwa mereka sudah bertahun-tahun merasa kesulitan mendapatkan air bersih. Ia bahkan telah mengajukan proposal melalui musyawarah desa dan kecamatan namun hingga saat ini belum tampak pelaksanaan perbaikan ataupun penggalian. Akibat dangkal dan semaknya rerumputan di aliran pari tersebut, tak jarang warga pun kerap terserang penyakit kulit. Terima kasih telah menonton!